Pemirsa sesosok mayat yang diduga berjenis kelamin pria ditemukan di dalam sungai di Kabupaten Cianjur pada Jumat sore. Belum diketahui penyebab kematian, namun dari hidung dan telinga jenazah mengeluarkan darah. Warga Kampung Cilaku Tonggoh Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di sungai Cilaku Jumat sore. Jasad yang berjenis kelamin pria diperkirakan berusia 35 tahun tanpa identitas tersebut. Pertama diketahui oleh warga yang sedang memancing saat warga menarik kail yang didapat jasad yang sudah membiru. Warga kemudian melaporkan ke pihak desa dan kepolisian setempat. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian sektor Cilaku langsung mendatangi lokasi kejadian. Saat ditemukan, kondisi jasad ditemukan sudah mengapung dengan mengeluarkan darah di hidung dan telinga. Jasad ditemukan memakai kaos berwarna hitam dan celana hitam tinggi sekitar 170 meter. Bahwa ada orang mancing, mancingnya tersangkut, begitu ditarik ternyata ada mayat. Kemudian siang memancing meninggalkan tempat, kemudian dua orang warga datang ke kita melaporkan adanya temuan mayat di Kali-Kali apa lemahnya itu? Kali-Kali Cilaku ya, Cilaku Birang, Desa Sukasari, Pencapatan Cilaku. Polisi belum dapat memastikan penyebab kematiannya. Untuk penyelidikan lebih lanjut, jasad tanpa identitas tersebut kemudian dibawa ke ruang jenazah rumah sakit sayang Cianjur untuk diotopsi. Heri Setiawan, Bandung TV